Di momen idul adha, tak jarang muncul cerita hewan kurban seperti sapi mengamuk dan kabur saat hendak disembelih. Beberapa sapi yang mengamuk itu terekam kamera warga dan videonya dibagikan di media sosial. Salah satunya, seekor sapi kurban dengan bobot 90 kg mengamuk dan jatuh ke sumur milik warga RW 5 Wasabe, Kecamatan Tamalandrea, Kota Makassar. Akibatnya, sebanyak 18 petugas damkar Makassar dikerahkan untuk mengevakuasi sapi dari sumur berdiameter 1 meter dengan kedalaman 12 meter tersebut. Momen sapi mengamuk dan kabur juga terjadi di Perumahan Cemara Permai, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Salah satu sapi yang hendak disembelih itu kabur dan terjebak di Selokan. Warga kemudian melapor ke petugas damkar Kabupaten Semarang untuk mengevakuasi sapi tersebut. Selanjutnya, beredar di media sosial, video seekor sapi kurban di Padukuhan Sumber Mulyo, Kelurahan Kepek, Kapanewon, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, lepas dan lari jelang pemotongan. Sapi tersebut berkeliling wilayah Sumber Mulyo sejauh kurang lebih 20 km karena keluar masuk gang. Bahkan, petugas membutuhkan waktu 3 jam untuk mengejar sapi tersebut. Wah, kalau kalian ada pengalaman menarik juga nggak sih waktu Idul Adha kemarin? Coba komen di bawah ya.